assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jc channel di siang hari ini hanya berbagi tentang hal yang sepilih nah disini tadinya hanya kongselet apa namanya kongselet kecil yang saya permasalahkan disini adalah sebuah skring yang mempunyai beragam macam warna seperti pelangi merah kuning hijau ataupun balon kuada 5 nah disini yang saya pertanyakan ataupun saya yang menjadi titik permasalahan adalah sebuah skring yang mana bila skring disini tidak sesuai ukuran yang ada di standart antara dari disini memakai skring 5 ampere ataupun di 15 ampere ataupun di 10 ampere nah apabila ada sesuatu yang kongselet maka untuk generasi motor injeksi maka yang menjadi biaya yang besar ataupun menjadi titik permasalahan yaitu ejunya disini akan menjadi rusak ataupun error gara-gara skring yang tidak sesuai dengan standart pabrikan kalau memang disini sudah ditulis 15 kita harus kasih 15 memang disini standartnya 5 ampere kita harus kasih dengan 5 ampere jangan melebihi dari kapasitas skring tersebut misal disini 5 ampere kita kasih dengan 15 ampere apa yang terjadi maka yang terjadi jika ada sesuatu yang kongselet maka disini skring tidak akan mampu memutus dari tegangan atau mengkat ataupun memotong tegangan sehingga disini yang mengakibatkan yaitu ejunya jebol biasanya begitu ataupun bagi anak-anak muda penggemar otomotif yang suka pasang lampu variasi ataupun suka pasang sen nah ini himbawan bagi saya harapnya kalau pasang skring harus yang sesuai tidak warna-warni gini disini 20 ampere bentar saya zoom nah ini yang kuning 20 ampere kalau ini 10 10 10 ini 15 dan ini 15 bagaimana cara mengakali bila memang teman-teman tidak mempunyai skring yang standar ataupun skring yang sesuai bawaan motor saya punya cara yang sangat sederhana tanpa modal yaitu cukup dengan modal bekas kabel saja bekas kabel serabut seperti ini ini saya contohkan seperti ini kalau ini saya sudah pakai satu serabut saja ini belum ini saya ingin contohkan nah disini kan masih belum putus dengan 15 ampere kalau setadatnya kan disini 10 ampere kalau memang tampak biaya tanpa istilah tanpa kalau memang cari skring kecil ataupun yang original kan sulit apalagi kalau skring KW biasanya tulisannya saja 15 ampere tapi ukurannya nggak sesuai kayak vario kemarin saya ukurannya 15 ampere tapi nggak putus akhirnya kabannya terbakar semua untung dia pada motor karbu kalau pada motor injeksi akibatnya yaitu sebuah ecu yang mengalami kerusakan ataupun mengalami kerusakan ataupun dia rusak kan jajannya banyak harganya di sini lumayan untuk vario saja satu juta lebih kalau bit sekitar satu jutaan nah nggak usah panjang-panjang di sini kan skringnya di sini masih utuh nah kita konsletkan nah bentar ini sebuah contoh saja ilmu yang sederhana ala bulet nah di sini kan skringnya masih nyala bro berarti masih nyambung atau masih bagus nah kita konsletkan positif dan negatif sampai di dalamnya elemen-elemen di sini dia putus kelihatan nah dia putus dia kan masih utuh kita konsletkan di sini masih belum putus kuat berarti ini skringnya bro nah di sini sudah putus nah kita ukur di sini pakai test pen lagi nah di sini nyala kita sambung nah dia mati cara mengakalinnya kita siapkan hanya sehelai serabut saja di sini nah di sini kita siapkan sehelai dan nyambungnya yang benar jangan gini ada teman-teman yang gini skringnya putus dia nyambungnya gini ini cara yang salah dilipat-lipat gini maka jadinya dia akan melebih dari 20 ampere ataupun 15 ampere cara yang benar di sini adalah nah kita lilit dia di satu lilitan saja nah lalu disambung bentar-bentar saya ulangi nah ini dililit ke satu skring ke kaki skring nah ketika sudah rapat nah kita ulangi di sini ini mungkin bagi teman-teman yang ada di kelosok yang jauh dari kota ataupun di daerah Kalimantan Sumatera NTT yang tidak mempunyai stok dari skring 5 ampere bisa memakai dari satu kabel saja nah bukan diulang-ulang kalau diulang-ulang nanti jadinya 15 ampere ataupun di 20 ampere nah kalau serabut di sini nilainya yaitu di 3 ampere ataupun di 5 ampere nah itu saja tinggal kita langsung tancapkan pada rumah skring yang semula nah di sini nanti kalau ada yang konslet jelas nanti dia skring bawaan pasti putus itu saja gampang-gampangannya kita cara mengakali sebuah skring yang original tapi stok kita enggak stok kita kosong ataupun di daerah kita di daerah kita sangat sulit untuk mencari skring seperti sesuai bawaan motor oke itu saja teman-teman tentang cara sederhana mengakali skring bawaan motor yang 5 ampere ataupun skringnya kecil salam dari JJ Channel semoga berkata mantap terima kasih terima kasih terima kasih